Pemirsa sejak 1 Mei 2020 lalu, harga beras SPHP milik Bulog telah naik mencapai Rp62.000 perkebasan ukuran 5 kg. Meski naik, namun belum mempengaruhi penjualan beras SPHP di tingkat pedagang maupun RPK Mitra Bulog. Sebab hingga saat ini, animo masyarakat untuk membeli beras SPHP masih tetap seperti biasa. Hingga saat ini, beras SPHP milik Bulog masih tetap dijual di tingkat pedagang atau RPK Mitra Bulog. Sebab pada saat harga sejumlah merek beras premium melonjak naik setahun belakangan ini, harga beras SPHP menjadi incaran atau konsumsi masyarakat Tanjabara. Salah satu penjual di pasar tradisional Paritika, Ahmadi mengatakan, meski saat ini harga beras SPHP milik Bulog naik, agar tetapi hingga saat ini belum mempengaruhi penjualan. Selain itu diakui Ahmadi, hingga saat ini pasokan beras SPHP Bulog di toko miliknya selalu tersedia bagi masyarakat yang ingin membeli. Seperti biasa, penjualan tidak ada pengaruh dengan harga naik itu kan? Tidak pengaruh ya? Tidak seperti biasa ya? Kalau dengan beras-beras lain, perbandingannya berapa? Kalau beras kayu manis, kalau kayu manis kan 75 yang 5 kg. Tidak ketak 75. Masa SPHP kan 62, masih 13 ribu lah. Berarti kalau ini, dari Bulog sendiri, stok banyak lah bang, selalu ada. Banyak, selalu ada. Itu perminggu kadang. Perminggu berapa di atas itu? Satu ton. Satu ton itu mampu, berapa lama kita jual bang? Paling lama dua hari lah. Berarti masih banyak pelanggan. Kalau kayak yang lain-lain bang, kayak gula pasir masih ada kenaikan juga? Gula pasir kalau penjualan masih 19 per kilo kan? Berarti masih pertahanan itu aja bang? Tahanan ya. Minyak curah ya? Minyak curah berapa? Minyak curah 17 per kilo. Kemarin berapa? 16. Berarti ada penurunan juga lah ya? Untuk diketahui, hingga saat ini harga beras premium masih bertenggar di harga 75 ribu rupiah perkemasan 5 kilogram dan 148 ribu rupiah perkemasan 10 kilogram. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.